Minko PMK Muhajir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online sebab kabar yang beredar terkait gagasan tersebut, kata Effendi, kurang lengkap. Muhajir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turun diblokir oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Lebih lanjut, Muhajir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhajir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tidak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental, bahkan sampai berujuk kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Hal itu, kata Muhajir, diatur dalam UUD Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun demikian, kata Muhajir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.